Pak Presiden menugaskan kami di pemerintahan untuk selama liburan tahun baru ini untuk terus bekerja keras memastikan bahwa program vaksinasi nasional bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya melayani seluruh masyarakat. Sejak Bapak Presiden memutuskan di rapat kabinet terbatas di hari Senin, kami langsung tidak ada hentinya terus bekerja. Pemerintah terus bekerja tidak kenal siang dan malam, hari libur maupun hari kerja. Hari Selasa kami menyampaikan rencana tersebut ke publik, hari Rabu kemarin Bio Farma sudah menandatangani perjanjian pemesanan 50 juta vaksin dari AstraZeneca dan juga dari Novavax, keduanya berasal dari Inggris dan juga berasal dari Amerika dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh rakyat Indonesia kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita. Yang saya ingin titip pesan ke teman-teman sekalian, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Dengan berjalanannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan.